Halo semuanya teman-teman, I'm Israel Kim, selamat datang di channel youtube aku. Nah teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang apa baik saja? Atau mungkin ada dari kalian yang lagi sedih, lagi galau, dan mungkin lagi putus asa? Ingat teman-teman, jangan menyerah. Cheer up baby, cheer up baby. Nah teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat di judul dan juga di thumbnail, ya kalian juga pasti tahu apa yang akan kita bahas kali ini. Yops, kita akan membahas tentang bagaimana kisah yang sedih dari Leslie Cheng bersama dengan Sang Kekasih. Tapi teman-teman, sebelum itu, boleh dong aku minta bantuan sama kalian. Jangan lupa untuk bantu perekaman channel ini dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share. Thank you so much. Dan teman-teman, berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well, untuk pertama disini aku akan kenalin dulu sosok dari Leslie Cheng kepada kalian semua. Karena mungkin ada dari kalian yang ya belum terlalu mengenal dengan sosok yang satu ini. Nah teman-teman, Leslie Cheng ini adalah penyanyi dan juga musisi papanata serta aktor dari Hong Kong. Yang merupakan anak bungsu dari sepuluh bersaudara. Wah, lumayan banyak ya saudaranya Leslie sampai sepuluh. Tapi dulu ya teman-teman, untuk orang tua zaman dahulu memang punya anak yang banyak sih. Jadi nggak cukup mengagetkan sih tentang fakta yang satu ini. Leslie juga merupakan salah satu pelopor canto pop. Serta orang pertama yang sukses besar dalam karir film dan juga musik. Sempat meninggalkan Hong Kong dan juga berimigrasi ke Kanada, Leslie ini telah membintangi puluhan film lho yang mampu membuatnya memperoleh beberapa nominasi. Salah satunya adalah Best Actor pada Festival Film Hong Kong dan juga Golden Horse. Sementara itu, dua judul film yang mampu membuat namanya menjadi terkenal di pasar Jepang dan juga Korea Selatan adalah A Better Tomorrow dan juga A Chinese Ghost Story. So, dari hal ini dapat kita simpelkan bahwa Leslie ini tidak hanya besar di Hong Kong saja namanya, tapi di luar Hong Kong juga besar. Salah satunya adalah di Jepang dan juga di Korea Selatan. Karena karirnya yang menjulang tinggi, kehidupan pribadinya pun menjadi sorotan. Salah satunya adalah tentang sang kekasih dan juga orientasi seksualnya. Dikutip dari Wikipedia, Jadi dalam suatu wawancara, Leslie ini mengaku kok bahwa dia itu merupakan seorang bisexual. Ada pun untuk Leslie mengatakan kayak gini lebih lengkapnya ya. Saya adalah bisexual, mudah kok bagiku untuk mencintai seorang wanita. Mudah juga bagiku untuk mencintai seorang pria. Gitu kata Leslie teman-teman. Dan pada tahun 1995, sebuah tabloid dari Hong Kong itu memuat potoceng bersama dengan seorang lelaki yang diduga adalah kekasihnya. Dan nama pria itu adalah Debbie Tong. Dan pada konser di tahun 1997, Leslie juga secara terbuka kok mengumumkan bahwa Debbie ini merupakan orang yang paling dikasihnya setelah sang ibunda. Dan teman-teman ya, setelah aku baca-baca, ternyata untuk Debbie dan juga Leslie itu dulunya adalah teman masa kecil. Oke? Mereka dulunya juga udah saling kenal satu sama lain karena mereka juga teman masa kecil. Dan setelah dewasa ya teman-teman, barulah mereka bertemu kembali. Tepatnya pada kala itu mereka bertemu di Regent Hotel di tahun 1982. Dan di saat mereka bertemu pas sudah dewasa gitu ya kan, ada semacam perasaan yang timbul di antara mereka berdua. Yaitu perasaan saling suka satu sama lain. Dan media menyebutkan bahwa itu merupakan cinta pada pandangan pertama. Dan meskipun untuk Leslie ini merupakan seorang musisi dan juga aktor yang sukses seperti itu, kalian tau gak sih teman-teman bahwa di awal hubungannya, Debbie sang pacar ini itu adalah orang yang selalu mendukung Leslie Cheng dalam hal finansial. Jadi makanya nih teman-teman, untuk seorang Leslie dimanapun dia berada nih, dia itu akan selalu mengingat jasa dari sang kekasihnya. Dia juga akan selalu mengatakan terima kasih yang besar banget bagi sang kekasih dikanakan. Sang kekasih ini terus mau support dan juga gue kayak ngerasa gempa teman-teman, gak tau kenapa ya. Akhir-akhir ini aku tuh kayak trauma banget. Padahal yang bergetar itu adalah korsi, tapi aku ngerasa kayak gempa co. Kita kembak lagi ya tentang masalah untuk Leslie. Tadi kita sampai yang mana ngomongnya masalah finansial ya oke. Jadi dikanakan untuk DP ini kan selalu membantu Leslie ini ya. Dalam masalah finansial, ini yang membuat dia itu terus mengingat jasa dari sang kekasih dan juga terus mengucapkan terima kasih yang sebesarnya dalam berbagai kesempatan. Dan untuk keduanya juga pertama kali terlihat bersama, di depan umum menghadiri pertandingan tenis pada tahun 1952. Dan menurut media HK01, mereka merahsiakan hubungan mereka. Tetapi Leslie sesekali berbagi sekilas tentang kehidupan cintanya. Dia tidak menyebutkan nama atau penjenis kelamin pasangannya, meskipun sebagian besar fans dan juga publik pada kali itu mengetahui tentang sosok dari Mr. Tong. Dan teman-teman, selama konser di Hong Kong Coliseum pada tahun 1997, aku pada kali itu belum lahir ya, Cheng ini menyanyikan lagu cinta The Moon Represent My Heart dan juga mendedikasikan lagu tersebut kepada DP Tong. Pada kali itu ya teman-teman, untuk pendiang Leslie menyebutnya sebagai teman baik saya, Tuan Tong. Dan mengatakan bahwa untuk ke Mr. Tong atau DP Tong ini, memegang tempat yang sangat penting dalam hidupnya. Oke? Jadi teman-teman, dikarenakan untuk Leslie secara terbuka mengatakan hal itu ya, di hadapan para penontonnya yang banyak banget, banyak yang akan menganggap bahwa momen yang tadi, itu merupakan pengakuan resmi dari hubungan mereka. Dan pasangan itu juga kemudian lebih sering terlihat bersama, dan juga foto-fotonya diterbitkan oleh media, apalagi mereka juga kerap kali diikuti oleh paparazzi. Kalau kita lihat cerita tadi ya, itu mereka kan kelihatan kayak sweet banget ya, kayak manis banget nih hubungan mereka. Lalu apakah benar seperti itu? Oh tentu tidak teman-teman. Apalagi pada kali itu kan, untuk yang masalah-masalah seperti ini, tentang orientasi seksual yang berbeda seperti itu, itu kan juga tidak dapat diterima dengan baik ya. Mungkin ada yang menerima, tapi tidak seperti sekarang gitu. Dulunya kan, yang kayak benar-benar konservatif gitu loh guys, pemikiran orang-orang. Nah dikarenakan hal itulah, meskipun Leslie ini merupakan seseorang yang sangat sukses banget, karya-karyanya juga banyak yang populer, terlepas dari itu semua, Leslie ini tetap mendapatkan yang namanya kritikan dan juga kebencian dari netizen. Jadi dikarenakan Leslie ini juga sudah mengakui bagaimana orientasi seksualnya, banyak nih yang tidak menghargai Leslie. Dan juga mereka ini memberikan komentar-komentar yang buruk kepada Leslie Chung. Dan hingga saat ini, namanya juga menjadi sosok ikonik dalam kebangkitan isu LGBT di Hong Kong. Meskipun mereka juga tidak pernah menikah secara resmi, nama Depitong adalah nama pertama yang tercantum dalam nama keluarga di berita kematian dari Leslie Chung. Dan dikreditkan sebagai love of his life. Peningkatan selama jenis juga memang belum legal di Hong Kong, tetapi dalam ingatan penggemar dan juga negara, Leslie dan Debbie dikenal sebagai pasangan yang ikonik, yang penuh dengan kasih. Ya meskipun aku juga belum terlalu mengenal sosok beliau, dan juga belum mendengarkan semua karya-karya beliau, jujur kayak nyesek juga guys, melihat bagaimana dia meninggal seperti itu. Ya kalian juga pasti tahu apa yang terjadi sama Leslie Chung. Aku di sini nggak mau ngungkit karena bisa-bisa kena limited oleh YouTube. Dikarenakan topik itu juga memang sangat-sangat sensitif. Kekuatan cinta dari Leslie dan juga Debbie masih besar hingga saat ini. Setahun untuk memperingati hari kematian dari Leslie, Debbie selalu mengunggah foto di Instagram pribadinya dan tak lupa juga menyematkan caption yang manis di setiap pengunggahannya. Bahkan setelah Leslie meninggal dunia, Debbie bersama dengan Orvelia, yang merupakan kakak Leslie yang tertua, ditunjuk sebagai pengambil keputusan semua hal yang menyangkut mengenai Leslie Chung. Dan guys, apakah kalian tahu bahwa seorang Debbie Chung itu benar-benar setia banget orangnya? Bahkan sampai sekarang, meskipun udah lama banget kan ditinggal-meninggal oleh Leslie Chung, dia nggak cari pasangan baru teman-teman, dia masih tetap single sampai sekarang. Jadi dapat kita sebutkan, Leslie Chung ini merupakan pasangan terakhirnya. Oke, wow, wow, wow. Benar-benar setia banget ya seorang Debbie Chung. Dan teman-teman, gimana-teman penapa kalian setelah mendengarkan bagaimana cerita mereka? Apakah kalian merasa sedih, terharu, atau bagaimana? Nanti langsung aja sampaikan. Gimana reaksi kalian di kolom komentar? Well, teman-teman, sekian aja untuk hari ini. I'm Soeky Pame, dan aku juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, kalau aku seandainya ada salah, dan juga segalanya I'm so sorry for that. Dan mungkin ada yang perlu dikoreksi, langsung aja koreksi di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Goodbye.